Antisipasi usai adanya aksi bom bunuh diri di pintu gerbang Gereja Katerdal Makassar minggu lalu, Kepolisian Resort Jember melakukan sterilisasi tempat ibadah Kamis Petang. Hal ini dalam upaya memberikan jaminan keamanan pada para umat nasrani yang akan melaksanakan serangkaian kegiatan perayaan pascah. Sejumlah petugas bersenjatakan lengkap serta satu anjing pelacak disiagakan di pintu gerbang Gereja Katolik Santo Yusuf di Jalan Kartini, Kecematan Kaliwatas Jember, Kamis Petang. Petugas dari Kepolisian Resort Jember ini akan melakukan sterilisasi sekitar Gereja untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan jelang perayaan Hari Raya Pascah. Salah satunya yakni dengan melakukan pemeriksaan ruang tempat ibadah seperti meja, kursi, serta ruangan lainnya seperti kamar mandi, halaman belakang, dan samping Gereja. Sterilisasi ini melibatkan satu anjing pelacak atau unit K9 untuk melakukan pencarian barang-barang yang mencurigakan. Kegiatan ini upaya antisipasi keamanan pascah ledakan bom di Gereja Makassar minggu lalu, serta memperketat pengamanan di sejumlah rumah ibadah di Jember. Utapanya terhadap kemungkinan gangguan kamtip mas dari pihak-pihak yang berkeinginan mengacaukan suasana perayaan Hari Raya Pascah. Kami dari pihak Polres melaksanakan kegiatan sterilisasi dengan menggunakan alat metal detektor dan satwa anjing pelacak. Jadi sasarannya, tadi rekan-rekan sudah bisa melihat sama-sama dari pihak Gereja, kita melaksanakan pengecekan baik itu di meja, kursi, di dekat altar, maupun tadi di belakang di kamar mandi, di mana tujuan kita melaksanakan sterilisasi ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat yang akan melaksanakan perayaan Hari Raya Pascah. Sterilisasi ini merupakan tahap akhir sebelum dilangsungkan ibadah perayaan Hari Raya Pascah yang tersebar di 58 gereja seluruh Kabupaten Jember. Selain itu, petugas gabungan dari Polri dan TNI akan disiagakan di setiap gereja untuk menjaga keamanan dan kelancaran jalannya ibadah, termasuk pengamanan di sejumlah objek vital. Tim Liputan, News FTV Jember melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!